Ada yang berbeda saat memasuki wilayah kelurahan Tegal Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Sepanjang bantaran rel kereta berjejer hamparan tanaman hidroponik yang menyejukkan mata. Terdapat sekitar 5 bangunan demplot tanaman organik dengan sistem hidroponik seperti selada dan juga pakcoy. Dan seluruh perawatannya dilakukan oleh ibu-ibu warga sekitar menggunakan pupuk organik sehingga aman untuk tanaman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Selain mempercantik lingkungan, hasil dari tanaman hidroponik ini juga meningkatkan perekonomian warga setempat. Karena hasil dari sayuran hidroponik ini selain kita konsumsi sendiri oleh warga, kita jual. Anak-anak yang awalnya tidak suka sayuran itu jadi menyukai sayuran dengan membuat kuding atau jus, bahkan makanan sistik dan makanan-makanan lain yang anak-anak tidak tahu kalau itu dari sayuran hidroponik. Dulunya wilayah di bantaran rel Tegal Reja ini sempat menyandang kredikat kampung kumuh dan rawan kejahatan. Namun kini kampung ini sukses dinobatkan sebagai kampung KB percontohan tingkat nasional. Tak hanya itu, julukan wilayah ini juga berubah menjadi kampung KB Gadis alias Guyup Aman Damai Indah Sejahtera. Selain tanaman hidroponik, di bantaran rel ini juga dipenuhi dengan tanaman bunga dan arena bermain anak-anak. Warga Tegal Reja juga membuat batik ekoprin dengan memanfaatkan tanaman yang ada. Jadi tak heran bila kampung ini kini kerap didatangi sejumlah warga dari kelurahan lainnya untuk wisata. Imam Ambar Woto, Cilacap, Jawa Tengah